Ya selamat pagi teman-teman semuanya Sahabat Sumi Mono channel Kali ini kita akan memperlihatkan ke teman-teman semuanya Kita mau proses dari lahan ubi kayu Yang sebelumnya kita sudah penen 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya Atau bahkan 1 bulan teman-teman Ini kita akan matikan semua rumput-rumput yang ada di lahan ubi kayu singkong Kita pakai media racun rumput ditambah dengan serbuk ragi Nah beli ragi kita lembutkan Kita campur sehingga nanti dia lebih panas teman-teman Nah ini sudah kita proses sempat kakak Ipar Dia lagi libur ya Ini memang kegiatan kakak Ipar ini selain bekerja Dia juga meluangkan waktu untuk berkebun Nah ini macet nih Spraynya macet Jadi harus dicongkel dulu Dibuka dua spraynya Dicek dalamnya Karena memang ada serbuk-serbuk dari ragi tersebut yang mungkin masih kasar teman-teman Rumputnya tidak begitu tebal teman-teman Tapi kalau yang andaikan kita mau langsung tanam Itu bisa mengganggu nanti proses tubuh kembangnya ya Kita juga repot nanti Hanya tinggal beberapa hari kita tanam Langsung kita ada semak juga Apa namanya Lahannya Jadi kita semprot dahulu Tidak banyak memakan racun rumput Karena memang Nanti kalau kebanyakan racunnya malah Tahnanya juga Tidak bagus ya Ini hasilnya teman-teman Sudah Beberapa hari Airnya sudah mengering Nanti kita bersihkan Tinggal bakar saja di lahan ini saja ya Tidak jauh-jauh Karena memang sudah kering Nanti kita bersihkan pakai cangkul Kita kumpulkan di beberapa titik Nah setelah hujan Nah baru kita tanam teman-teman Nah ini masih ada juga yang masih tumbuh ya Karena memang proses Dari penyemprotan mungkin yang tidak sempurna Merata Sehingga masih ada Titik-titik yang beberapa titik yang memang masih Tidak kena semprotannya ya Nah ini sudah kita proses tanam Kemarin kelewatan Karena saya kerja Ternyata Kakak Ipar tidak kerja Dia langsung Proses tanam saja Cepat Karena memang dia tidak mencangkul ulang Semua lahan ini Hanya di lubang-lubang Titik-titiknya saja Yang dicangkul Karena memang tanahnya strukturnya masih lembut Baru satu kali panen ini Kemarin ya Nah ini dia lurus ya teman-teman Itu Gundukan-gundukan itu Nah itu kemarin pakai Tali ya Menghasilkan Dan nanti tanamannya rata Lurus Gitu Nah setelah satu bulan Dari proses Pertama itu Mulai tanam Ini hasilnya teman-teman Nah ya Kita perlihatkan ke teman-teman Lurus Ada beberapa titik yang mati Ya mungkin gagal itu Atau Apa namanya Batang singkongnya kemarin Tidak bagus ya Ini sengaja kita hidupkan Hanya satu Pokok-pohon Supaya nanti dia Tunggu subur Sehingga akarnya kokoh Akan menghasilkan Umbi-umbi singkong Yang besar-besar teman-teman Nah ini Selanjutnya Sudah beberapa bulan ini Hasilnya seperti ini Subur dia Pohonnya besar-besar Alami ini Tidak ada Pakai pupuk Lagi Biasanya Di sekitar ini Ada juga Han pakai Pupuk Kandang ayam Nah ada serbuk-serbuk Gergajan itu Dia menjadi Alas dari Perternakan ayam Dijual satu karung itu 8.000 kurang lebih Kalau tidak salah Nah disebarkanlah disini Tapi kalau kita Belum ini